Hai guys, balik lagi bersama Kilik Gembel Gembel yang akan mengalahkan para Sultan Sekarang jam 19.41 Hari ini gue, seperti yang gue info di video sebelumnya Hari ini gue lawan Lifier, lawan Mad Bro lagi Kalau dilihat, sekarang gue harusnya menang Cuma hari ini ada seorang yang baru di guildnya Mad Bro Neros namanya Dia yang paling tinggi di guild ini 1.97 juta CP Lineupnya 2 api, 2 angin, 1 light CP tinggi tapi kayaknya gue masih merasa Mad Bro lebih kuat Karena ada Raphael Dia pakenya Prometheus, mirip kayak Felicia Lineupnya mirip semua ya Mad Bro udah nyerang? belum Mad Bro Mad Bro Mad Bro Mad Bro Grimnir Oh, gagal lawan Grimnir Coba kita lihat dulu sebentar Hmm Habis dalam giliran Sebelum giliran Hmm, mungkin udah habis Giliran kelima mungkin Wow 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 Lihat nggak guys Ternyata banget Kalo kirinya langsung Langsung lemes Hmm, giliran 2 Gila, gila, mati lah semua Mati Ing Mati 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 lah Oh, jarangnya 3 udah habis gak Cilata Yes, udah lah Sudah Jelas Oke Dragon Morph siapa ya? Oh, Mad Bro berhasil Mad Bro berhasil Dragon Morph Hmm, Dragon Morph Ray-nya agak ini ya Dua angin terus sisanya Acak-acakan Hmm, kena silenya Dua Shrink-nya Mad Bro 2040 speednya Kalo masih sama Hmm, ada Ada Loki juga Tuh, tengah Angin semua Hmm Hmm Udah Habis Habis Oke Berarti sekarang pilihan gua adalah Lawan Mad Bro Felicia atau Neros Kalo gua mau main aman Gua serang Felicia Terus gua serang Mad Bro Kalo gua mau main aman Hmm, main aman apa engga guys Main aman apa engga Sisa 15 menit Gua masih ada waktu untuk analisa sebentar Oke Si Neros Neros 1,97 ya Neros 1,97 Oke Kita liat Wah Oracle-nya Lamban banget ya Speednya 1554 Pakai Bakat Lifebloom Level 1 Ya, 5% heal Tubuh Dewa sama Antigrid Nih, ini Cakep Lambat sama counter spell Lambat 3 kan Tersang speednya Pelan banget Hmm Lambat 3 Oke Coba kita liat yang lain Wah Pan lebih pelan lagi 1492 Ya base speednya Pan sih lebih pelan sih Tapi mungkin nih pake Pelan 3 juga kali ya Oh Pelan lambat 2 Hmm Hmm Wah Tubuh baja 3 Oke sih Oke sih Oh ini oke sih Ini skillnya oke sih Magis berantai 3 lah Belum 2 Pas banget Tapi Jadi gak guna ininya Bakatnya Tubuh baja 3 Hmm Hmm Temen banget Pengen lambat ya Ada apa Ini Sphinxnya gak ada bakat nih Sphinxnya gak ada bakat Sphinxnya gak ada bakat Follow up 3 Kekuatan Dewa Kekuatan Dewa sih oke Si Follow up 3 Juga oke Karena skill 3 nya Sphinx Kemungkinan besar Bunuh lawan gitu Cepat 3 Cepat 3 Berkah 2 Berkah 2 Berkah 2 Ya cepat 3 nya lumayan lah Cepat 3 nya lumayan Dia speednya 160 Hmm Speednya lambat ya Speednya lambat ya Berarti skill guildnya kurang Kurang ini ya Coba Kita liat Ya skill guildnya kecil Cuma 150 Hmm Oke Pukulan berantai 3 Heroic Akurasi 3 Rage 2 Ya Rage 2 Oke lah Bagus buat skill 3 nya Karena Kalau musuhnya burn Pasti critical Akurasi 3 Juga bagus Juga bagus Banyak orang yang pake dodge dan cepat Gitu Jarang yang gak pake Hmm Oke Valkyrie nya lumayan menakutkan ya Valkyrie nya lumayan menakutkan Dipasangin Ehm Ehm Gagal pake 4 Langsung Kenapa dia gak pake Sih Kenapa ya Padahal ini jelek loh Mungkin Mungkin dia Belom kelar kali ini Quest nya gagal Bintang 3 Ehm 10 biji Ehm Oke Lipat 520 Tadi Valkyrie nya speednya yang 38 Semuanya pelan ya Springs nya juga tergolong pelan loh Springs nya juga tergolong pelan Lambat 3 Semuanya pake lambat loh Perisai 3 Ini udah ada perisai 3 Hmm Ya Perisai 3 Lambat 3 Semuanya pake lambat Dia demen banget naikin HP Turunin speed ya Hmm Kita tunjukkan bahwa itu adalah kesalahan fatal Oke Dia taro Ehm Dia taro si Prometheus di depan Terus Valkyrie Ini harusnya pake tombak sih Prometheus, Valkyrie Terus bawah Sphinx Pan Nih Speed yang lambat semua guys Kayaknya gua Masih bisa sih Kayaknya gua masih bisa Ehm Matbro ya Matbro ya 2016 Hmm Oke Oke Tadinya Loki nya dia anak tirikan ya Tapi sekarang udah naikin Tadinya Loki speednya kalo gak salah 1700 sekian Gitu Kemarin dia taro speed 3 di Valkyrie Eh Valkyrie nya juga tetep speed 3 Oh Cepat 3 nya masih disini Berarti dia udah ada Cepat 3 yang lain Oh Oke Oke 2016 Ini berapa sekarang 1918 Masih 10 menit 12 menit 1486 Pan nya masih lambat Ehm Coba Magis berantai 3 Solrip Football atisi 3 lambat 2 Hmm Rafael masih 2041 kah Iya Masih Cepat 3 anti-control Ehm Anti-control bodo amat sih Ehm Soalnya dia taro Ehm Rafael nya di depan gitu Sphinx gua yang gak bisa Gak bisa iniin dia juga Gak bisa silence dia juga Tubuh Dewa anti-damage 2 Hmm Di awal 2 putaran dia kuat Setelah 2 putaran Memble Heal 4% Hmm Dia pake Dia pake ini ya Dia pake Dia pake Regenerasi ya Oke Gua pake respawn Lebih bagus Ya gak tau lah Sama-sama bagus Cepat 3 heroic Hmm Oke Berarti sekarang yang Menakutkan adalah Berarti ini Rafael jalan dulu Terus Sphinx Sphinx 20 Eh Sphinxnya 1753 Salah gua Salah gua Berasumsi gua Speednya dipindahin ke Loki ya Speednya dipindahin ke Loki Sphinxnya jadi pelan Sphinxnya jadi pelan Kenapa dia pelanin speednya Sphinx Terus Karena di tempat gua Ya Gak ada guna Soalnya dia jalan duluan Gak ada guna dia jalan duluan Soalnya Sphinx gua jalan duluan Rafael gua di belakang jalan duluan Eee Terus Pose gua juga jalannya belakangan Gitu Lebih lambat dari Sphinxnya Eee Sama PAN Sama ini gua PAN gua juga lebih lambat dari dia Ya keputusan bagus sih Keputusan bagus Cuma Sayangnya Loki buat apa ya dikasih ini ya Dikasih secepat 3 ya Kayaknya gua mau dikecoh nih 195 4825 195 4825 195 4825 195 Tuh Disini dia 1938 guys Disini dia 1938 613 Kayaknya gua mau dikecoh nih Kayaknya Ini dia diacak-acak Ini Ini teori ya Teori ya Teori gua gak tau berapa enggak Mungkin Mungkin diacak-acak Supaya gua gak bisa analisa Eee Gak bisa analisa dengan tepat Huff Oke Untuk meng-counter yang kayak begini Kayaknya gua jangan pake ini deh Kayaknya gua jangan pake Kayaknya Kayaknya gua jangan pake Poseidon deh Gua butuh yang lebih cepet Gitu Btw Kalo kalian tadi liat Gua bukan paling atas ya kali ini ya Kenapa gua bukan paling atas Ya ada sih alesannya sih Kenapa power gua cuma 1,8 Pasti Tim sebelah juga bingung-bingung nih Livire juga pasti bingung-bingung nih Nih Kili kenapa nih Kili kenapa nih Kili kenapa nih Wah jalan-jalan gua di jebak nih Jalan-jalan gua di jebak nih 1,8 Kili Serang apa jangan ya Serang apa jangan ya Tapi Kayaknya si Neros juga belum nyerang nih Si Neros kayaknya juga belum nyerang Oh udah deh Wah Yang CP lebih tinggi malah nyerang CP yang lebih bawah ya Tuh Neros serang Kasuke sama Luckyman Oh Oke 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 Gua abis serang gua gak tau Kenapa CP gua 1,8 Menarik guys Ini info menarik Info menarik Tapi perlu dibuktikan ya Oke Kalo kita liat Sphinx gua Gak ada equipment Ini juga Kayaknya gua gak mau pake Poseidon kali ini deh Soalnya kalo gua pake Poseidon Ntar Poseidon Distill sama Loki Gua rugi sih Gua rugi sih Hmm Bagusnya Hmm Kita coba pake Valkyria Meskipun Meskipun Poseidon ada Itu sih Poseidon tipe air Bisa Bisa skill 3 Si Valkyrie yang dia taruh di tengah Hmm Coba ya pake Valkyrie ya Valkyrie gua speednya 1738 1738 1738 Kayaknya gua bisa deh Gua bisa bikin dia lebih cepet 2033 Tadi speednya Speednya si Loki cuma 2018 ya Hmm Oke Harusnya sih udah lebih cepet ya Coba Recheck Kalo gua salah fatal Kalo gua salah fatal Coba Recheck Matbro Loki 2016 Yang gua takutin Nggak ada yang gua takutin sih Swing soul sekarang udah lebih kecil speednya Coba Rafael Rafael 2041 ya 2041 Bisa nggak gua lebih cepet dari Rafael dia 2033 Tiga Gua mau tambahin speed Oh Ya bisa nih bisa Gua pasang Set Dewa yang lain aja nih Si Ini nggak pake Tank Jadi gua mainannya healer aja Gua Gua abisin Dia kan taruh di belakang-belakang tuh healer-healernya Pake sphinx gua abisin belakangnya Eh Terus Si Ini Gua kasih set Dewanya Ehm Sphinx Soalnya sphinx gua juga Tanpa set Dewa Yang tambahin speed Udah lebih kenceng dari dia Ini bener nggak? Oh speed 5 ya Speed 5 Oke Cari lagi yang speed Speed Cincin Perang Dewa Nah ini speed Oke Perang Dewa Perang Dewa Speed 4 Perang Dewa Perang Dewa Perang Dewa Perang Dewa Speed Speed Nah speed 5 Dev 2% Oke mantel BTW Speed gua kenceng banget Karena Skill build gua udah Ini guys Udah maksimum ya Skill ini sudah level max Wuuuuh Oke next Maksimumin support Oke balik lagi balik lagi Sekarang jam 955 Tinggal 5 menit guys Gua butuh serang 2 orang guys dalam waktu 5 menit Tapi harusnya Build gua ini bisa serang 2 orang Si Neros juga gua mau serang Ini cobain lah Cobain lah Kemarin kan udah lawan Felicia tuh Coba ya Kali ini jangan salah Ray ini 2055 Oke 2093 Oke Tubuh Dewa Pemurnian Oke Oke Equipment oke Lambat Tubuh Dewa Oke Lifebloom Dodge Oke Pan Eh Pangai Oke Tubuh Dewa Perisai 3 cepat Oke Ray Ray jangan salah Ray Oke Gua taro Valkyrie di tengah Soalnya Loki kan pasti akan nyerang tengah seal 3 nya Jadi kena burn nanti Oke Gua taro Pan di atas gak apa-apa Gak apa-apa Oke Oke guys Let's go guys Let's go guys Let's go guys Let's go guys Oke Oke Sudah sip Sudah sip 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 Matbro sip Tinggal 4 net Oke let's go guys Uff Bentar ya Cek sekali lagi Takut guys Takut guys Mulai deg-degan Oke Udah oke Oke Gua gak usah deg-degan Karena gua udah pasti menang Makasih temen-temen guild Let's go guys Tiga dari hero gua Lebih cepet dari dia Sip Mantul Keluarin gak apa-apa Baptisan Distill Attack Sphinx gua Oke Sudah dia gak ada healer lagi Eh gua gak ada healer maksudnya Udah gak ada yang attack Wuh Mantul Mantul Langsung abis guys Matbro sama kayak gua Kelemahannya gak ada Gak ada Support yang bisa revive Oke Udah menang guys Liat Power of Analisa Wah Mantul 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 Oke Kalo mau main aman Lawan Eros Eh mau main aman Lawan Valicia Tapi Kan gua udah pasti menang juga nih Kita lawan Eros aja ya Coba Sekarang jam 957 Oke Ayo cepat 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 Tapi Eros gak pake tank Terus depannya ada Prome Prome sih gak tanky ya Gak ada skill yang menambah Ketankyannya gitu loh Oke Oke Kebanyakan Ya dia menambah tanknya tadi ya Dia pake mainnya lambat Tambahin HP Gak apa Bisa Bisa Kipeng gua bisa Ini gua bisa 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 Di guild tour kali ini Ini terakhir kali Gua Ketemu guildnya Matbro ya Karena hari ini udah hari Rabu Ntar terakhir hari Jumat Udah gak akan temu lagi Seru seru Lawan youtuber seru Pressure nya Pressure nya On banget guys Sangat penuh tekanan Karena Gak mau kalah Oke Daripada gua nunggu Mendingan gua liat sekali lagi Mendingan gua liat sekali lagi Si Neros Eh udah menang Yaduh Gak buru Gak buru Gak buru Gak buru Oke let's go Tadi si Si Lightning bilang Jangan serang Neros sih Gitu Mending main aman Tapi Gila Kita tes Dari analisa sih Harusnya gua menang sih Kebanyakan main lambat ya Hmm Bodoh amat Bodoh amat Bodoh amat Bodoh amat kena silent Silahkan Silahkan silent Yang penting Pan gua jangan kena silent Hehehe Jangan kena silent Hehehehe Oke Terlalu demen sih Terlalu demen sih Neros main main ini sih Terlalu demen main lambat sih Kenapa mainnya lambat Kenapa mainnya lambat Daripada main lambat Mending ditambahin tuh tag nya Sisa Oh Udah Udah jam 8 guys Waduh Ya udah jam 8 Gua gak dapet point nyerang dong Banyakan analisa sih Aduh Hehehehe Si Neros yang pake lambat Gua yang aslinya Jadi lambat Hehehehe 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 Yah udah jam 8 Masih dapet gak ya Kalau udah lewat Kayaknya udah gak dapet sih Kebanyakan analisa guys Awal awal Gila Udah 19 menit Aje nih Video Upset Tapi gitu lah guys Cara gua analisa Tapi biasanya sih Gak pake ngomong sebanyak ini ya Gitu Biasa lebih cepet analisanya Karena gak pake ngomong Kan ini Gua mau kasih Liat kalian gitu Cara analisa gua gimana Dan karena waktunya mepet Harusnya sih Harusnya sih bisa lebih Lebih oke sih analisanya sih Kalo Haktunya banyak Cuma masalahnya Gua orangnya Gak apa ya Gak demen bikin script guys Mungkin youtuber Lain pada bikin script ya Makanya gua Video gua lama-lama ya Karena gua gak planning Gua mau Oh menit segini Ngomong ini Ngomong ini Mendingan rekam aja gitu Dari pada gua kelamaan mikirin script Mending ngomong langsung gitu Lebih spontan Lebih enak kayaknya Cuma ya itulah Video gua jadi panjang-panjang banget Wah Tas karat uploadnya Videonya Gede-gede banget Wah Tapi ini kalo Tadi gua Nyerangnya lebih cepet pun Kayaknya gak akan keburu juga sih Sekarang jam 20.01 Udah Ya udah lah Relakan lah Yang penting menang lah Yang penting menang Hmm Bro ngomong apa ya Wah Cuma nyerang sekali Rasain Rasain Siapa suruh nyerangnya telat-elat terus Hehehe Maaf 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 Eh mas bro Matt bro Hmm Hmm Mantul Ya Oke Eh masih dapet lo Tapi gak ini sih Ehh Gak apa Ehh Gak nambah poin gua Ya Ya sutra lah Grimnir Thank you Grimnir Udah nyerang ya Wuff Orang udah pengen sih Gue minta serang-serang terus Hehehehe Kalo misalnya butuh Kalo lagi nyari Account VIP 10 Boleh guys Cek video Kedua Kedua kah Kedua Apa ketiga Ketiga Video ketiga gua guys Yang lawan Matt bro juga Aduh 800 lagi Enggak 1200 aja bang 800 terus bang Heheheheh Cek video ketiga gua guys Disitu gua jelasin Ehh Buildnya Grimnir Ehh Sama kontek dia Kalo misalnya kalian tertarik Ehh Sayang sebenernya kasih Grimnir juara 1 Udah pensi Ehh Ehh Pensi aja masih juara 1 Heheheheh Oke Oh gua mau ngapain Oh iya Ehh Tadi Kenapa kilik 1 8 2 1 1,82 Ehh Ehh Sebenernya gini Ceritanya gini guys Ehh Ini mungkin Matt bro tertarik juga untuk denger Ehh Ehh Tingkat CS Ini alesannya Kalo kalian liat Ehh Ehh Di CS gua ini Top 4 nya adalah Starlight yang kemarin gua lawan Domestic Oh sorry sorry Salah Gua ulang Ehh Top CP di server gua Untuk CS kali ini adalah Starlight 30 juta VIP ID 31 juta Evolution Gua 3,09 juta Sama Leafire 2,88 juta Gitu Kalo diliat dari power ya Kalo diliat dari power Top 4 nya adalah Starlight VIP ID Evolution Dan Leafire Nah Kemarin gua ketemu Starlight Kemarin gua ketemu Starlight Jadi gua gak Hari ini gak mungkin ketemu lagi Terus Jadi Pilihan gua Bukan pilihan gua Pilihan IO adalah Lawanin gua Dengan VIP ID Atau Dengan Leafire Tapi kalo diliat dari power nya Kalo diliat dari power nya Ehh Power nya Evolution Itu diatas Starlight Jadi Sistem akan match gua dengan VIP ID Gitu Kemarin sebenernya Ehh CP Itu gua kemarin 3 3, Sekian deh Beda dikit sama Starlight Hari ini Lebih gede jauh karena Ya gak beda jauh sih Bedanya 400 ribu ya Ehh Karena gua ada kick 1 member yang udah gak aktif Si EWIS Terus gua ganti sama Ehh Sama HIDE Gitu Jadi CP gua naik sekitar 300 200 ribu Sekitar 200 ribu Nah Bedanya gua sama Starlight adalah 200 ribu Gitu Gua lebih tinggi 200 ribu Evolution Gua menghindari ketemu VIP ID Karena menurut gua Susah menangnya Gitu Lawan Leafire juga susah sih Cuma gua lebih mending ketemu Leafire daripada VIP ID Apa yang gua lakukan Gua Jam 2 pagi Atau jam 1 pagi Atau jam setengah 2 Itu Gua berpikir Kalo misalnya gua mengurangi power gua Gua mengurangi power gua sebesar 200 ribu Bisa gak ya? Makanya gua Cabut Equipmentnya Guy gua cabut Ehh Terus Equipmentnya Equipmentnya si Si siapa Si Valkyrie juga gua cabut Terus gua cabut juga Equipmentnya Pan 3 Hero Udah gua cabut Equipmentnya Tapi masih Lebih tinggi CP gua dibandingin Starlight Terus Gua hapus Equipmentnya Sphinx Masih lebih tinggi juga Gua hapus saat Dewanya Gaming Baru lebih rendah Nah Dari situ Gua gak tau jam berapa Dia set up matchnya Tapi dari situ Abis itu gua tidur Gitu Ehh Jadi pas gua tidur itu Ehh Rank gua Secara CP Sorry Secara CP Di guild ini Udah lebih rendah Daripada Starlight Pas gua bangun Wah Asyik Ternyata Match gua bersama Guildnya Mad Broly Fire Gitu Nah Teorinya Berarti Kalo Gua cabut Equipment gua Kalo gua menurunkan CP gua Supaya lebih rendah Daripada Guild lawan Eh Guild yang satu lagi Berarti gua akan Match Dengan Yang setara sama Total Guild gua akan Dimatch sama dengan Ehh Sama Ehh Guild yang CP nya mirip Gitu Gitu Jadi Starlight Karena CP lewiting dari gua Dia ketemu VIP ID Gitu Jadi Starlight Sekarang jadi CP juara 2 Karena gua udah turunin Ehh Terus VIP ID Juara 1 Juara 1 ketemu juara 2 Wah panjang banget ya Explanation gua ya Ya gitu lah intinya guys Jadi Kalo diliat sini Kilik sekarang Di Guild War ini Guy nya Kosong equipmentnya Pan Kosong equipmentnya Ehh Valkyrie kosong equipmentnya Ehh Swings juga kosong equipmentnya Yang ada equipment cuma Rafael doang Gitu Mungkin Leviier lagi berpikir ya Kenapa nih kilik nih Wah di jebak nih Ini jebak nih Ini jebak nih Tapi sebenernya Gak Kalo mereka serang gua Wih Serang lu Ya kalo misalnya Matt Brown nyerang gua Dia pasti menang Matt Brown nyerang gua Dia pasti menang Mungkin ya Tapi kalo ditambahin 10% Dua juta sih Tapi Kayaknya dia bisa menang Kayaknya dia bisa menang Udah Empat orang Dikosongin equipmentnya Gitu Felicia gua gak tau sih Kenapa kalah sih Gua gak tau sih Felicia kenapa kalah sih Gitu Sorry guys Diulang-ulang omongan gua dari tadi Ehh Terlalu excited jelasinnya Gitu Di kepala udah muncul Kata-katanya terus di mulut Kata-katanya terus di mulut Hmm Ke 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 Ini Apa Ya gitu lah Kenapa Felicia kalah Tuh Sphinx gua belakangan jalan Durasi 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 28 menit Nah Jadi teorinya guys Kalo misalnya Semua guild member Copotin equipmentnya Atau pasang array mereka Ya mendingan gak usah copotin equipment ya Pasang array aja semuanya B1 semuanya Gitu Semua guild member Misalnya 20 kalian Ehh guild membernya 20-20 nya Pasang array yang sejelek-jeleknya Pasang equip sejelek-jeleknya Pasti kan guild power Kalian kan Turun banget kan Dan kalian akan ditemukan sama Ehh Guild yang Powernya sepadan gitu Kalo kalian anti kalah nih Kalo kalian anti kalah Mungkin bisa dicoba Bisa dicoba Dibuktiin guys Nanti komen dibawah ya guys Kalo misalnya kalian mau coba Gitu Kalo misalnya menurut kalian Ehh Tapi sebenernya kekurangannya ini Kalian Susah Susah menang juga Karena kemungkinan besar musuh juga akan Ehh Gede-gede gitu Bintangnya Ehh Bisa B3-in kalian Karena kalian gak pake equip terus array kalian jelek-jelek Gitu Tapi Keuntungannya adalah Ehh Kalian Pasti menang Kalian pasti menang Ehh Kalian pasti menang gampang maksudnya Menang gampang Secara bintangnya ya Bintangnya Bintang 3 gampang Tapi Total matchnya itu mungkin seri sih Mungkin seri sih Gitu Karena kedua belah pihak Gampang gitu lawannya Kalian gampang hancurin musuh Musuh gampang hancurin kalian gitu Jadi Strateginya Menurut gua Kalo misalnya Ehh Menurut kalian Match up kalian berikutnya Akan susah Banget Dan kemungkinan kalah Sangat tinggi Bisa dicoba tuh guys Bikin array kalian lemah-lemah Secara Secara Ehh Compact ya Atau guild Bikin arraynya lemah gitu Kalian akan melawan yang lemah Teorinya Teorinya Bisa dicoba Oke Ini udah selesai ya guys Ehh Mungkin sampai situ dulu Ehh Mungkin sampai sini dulu Ehh Yang akan gua bahas Gak bahas sih Ini nobar sih Ehh Thank you udah nonton guys Ehh Tolong like dan subscribe ya guys Kalo misalnya menurut kalian video ini bermanfaat Ehh Dan kalian Ehh Tertarik untuk nonton konten-konten gua berikutnya Sorry videonya panjang banget Ehh Gua akan mencoba Ehh Selalu gua mencoba Untuk membuat Ehh Videonya sepenek mungkin Tapi susah guys Susah guys Gua terlalu banyak ngomong guys Mungkin Lagi-lagi gua akan mencoba mengurangi omongan gua ya Ehh Mungkin Oke Thank you guys udah nonton Ehh See you in the next video ya Bye